Halo semuanya, balik lagi sama aku Amira Irzanti Hari ini aku mau nunjukin ke kalian Monthly Favorites aku Karena udah ada yang request juga Ini pertama kalinya aku mau bikin Monthly Favorites Untuk Februari Karena Februari udah mau abis So langsung kita mulai aja Jadi produknya pertama Ada Nivea Post Shape Balm Jadi aku udah bikin reviewnya di video sebelumnya Nanti videonya bakal aku link Di description box Pokoknya aku suka banget sih sama ini Karena dia bener-bener bikin makeup aku tahan lama banget Dan bener-bener ngunci makeup aku Foundation-nya tuh gak pecah sama sekali Pecah tuh maksudnya kayak gak nempel di kulit gitu Dan ini gak Ini bikin bener-bener makeup aku tuh nempel di kulit Kayak gak pake foundation Gak sih pake foundation Cuma maksudnya gak kayak cakey atau gimana Dan aku udah pernah pake ini juga Untuk pergi ke Singapura Kalau kalian tau jadi dari pagi banget jam 10 Sampai jam 10 malam lagi Makeup aku tetep ada Jadi aku suka banget pokoknya sama ini Dan aku lagi sering banget pake ini Produk yang kedua Aku ada concealer dari Makeover Ini yang Bentuknya kayak gini Ada 5 warna gitu Ada yang muda Ada yang tua Coklat tua Ada yang hijau Ungu sama orange Kalau menurut aku ini super worth it banget Untuk dibeli Karena kayak bener-bener perlu banget gitu loh Ini buat under eye Ini buat kayak kulit-kulit yang gelap Ini bisa buat yang kemerahan Kayak bekas jerawat Ini bisa buat concealer Dan ini bisa buat kayak highlight gitu Jadi kayak udah pas cocok banget Kayak buat dibawa kemana-mana juga Ini enak banget Kalau aku ini suka banget dipake Untuk dibawa travel gitu Karena udah pas semuanya Daripada aku bawa yang LA Girl Bawa banyak gitu kan Ribet Mendingan yang dalam satu palet Udah komplit semuanya Produk yang ketiga Aku ada City Color Contour Effect Ini yang Volume 1 Untuk kayak gini Maaf banget Tidak kotor Karena aku sering banget pake ini Kayak bener-bener bagus sih Kalau menurut aku Kayak ininya Semuanya tuh pigmatic banget Bener-bener bagus banget Kalau menurut aku Dan ini juga travel friendly gitu Untuk eye shadow-nya Bulan ini yang sering banget aku pake itu Dari City Color juga Ini yang Fictastic Jadi ada 14 warna Ada warna yang Netral gitu Ada yang matte Ada yang shimmer Dan aku suka banget sama Warna yang gold ini Kamu bisa dilihat Ini warna goldnya bagus banget Aku lagi pake Sekarang ini mataku Bener-bener pigmatic banget Aku suka banget Tapi kalau misalnya makeupin orang Ini tuh guna banget Kayak tinggal bawa palet yang setelah gitu Yang natural-natural aja Sama bawah ini Itu udah cocok banget Bener-bener Kayak multifungsi banget Ada warna pink ungu Gold Ada magenta Ada segala macem Dia ada pas banget Bener-bener travel friendly Karena ini bukan kaca Ini cuma plastik Dan Jadi gak akan ada yang pecah-pecah gitu Dan ini kayaknya juga gak gampang pecah segitu sih Eyeshadow-nya Untuk blush Aku lagi suka banget pake Milani Back blush yang luminoso Ini warnanya Aku udah beli lama banget Cuma Aku lagi suka-sukanya aja gitu loh Bulan ini pake ini Karena natural banget Dan Bikin langsung ada glowing Jadi gak perlu pake highlight Kalo buat sehari-hari Kayak gak perlu pake highlight itu Tapi ini udah Bikin kayak muka jadi glowing dan sehat gitu Kalau foundation Aku lagi sering banget pake Makeover Ini yang Ultra Cover Liquid Matte Foundation Nomor 5 Velvet Nude Dan sekarang kulit aku tuh lagi cocok-cocoknya Sama foundation ini Dan dia Coverage-nya Lumayan tinggi sih Untuk ukuran drugstore Dan local brand Untuk lipstick Aku lagi suka banget pake dua ini Dan dua-duanya itu local brand Aku seneng banget bisa nemuin Dua merek local brand Yang bener-bener kualitasnya bagus Kalian pas tau ini Purbasari Lagi hits banget sekarang Kalo kalian mau tau review-nya Kalian bisa langsung komen aja di bawah Nanti aku bikin review sama swatches-nya Untuk Purbasari ini Dan ini yang nomor 81 Diamond Yang warna paling muda Yang ada di koleksinya Purbasari Ini aku pake sekarang Aku merasa cocok banget pake Purbasari Yang warna Diamond Nomor 81 ini Karena kayak aku nyari Emang nyari nude banget Dan ini ternyata cocok Sama aku Walaupun agak orange Tapi Cocok Gak bikin kulit aku Makin kayak hitam Atau gelap gitu Lip color yang kedua Ini ada dari Mineral Botanica Ini juga Local brand Aku gak tau sih Tapi ini dibuat dari mana Maksudnya dari kota mana Tapi dia local brand Dan kalo misalkan tadi Yang Purbasari nomor 81nya itu Dipake biasa Setiap hari Kayak buat aku ke kampus gitu Kalo yang ini tuh Aku lebih suka pake buat ke mall Yang ini warnanya Ini warna Nomor 11 Merlot Warna merah gitu Merah gelap Oh ya tadi Lupa di swatch Yang ini Merah gelap gini Jadi kalo misalkan Kayak ke mall gitu Bagus pake ini Kalo Atau pergi-pergi malam-malam gitu Ini Bagus banget sih Kayak Udah dewasa aja gitu Mukanya Kalo misalkan Kayak ini Udah sih segitu aja Tadi makeupnya Sekarang aku mau ngebahas tentang skin care Dan skin carenya cuma dua sih Karena yang lainnya Aku udah biasa pake Dan ini aku baru pake Dan aku langsung suka banget Yang pertama itu The Body Shop Yang Seaweed Pore Cleansing Facial Exfoliator Warna biru gini Jadi ini kayak facial scrub gitu Dan menurut aku ini Bener-bener ngaruh sih di aku Karena Kayak aku kemarin ini lagi banyak banget Kulit-kulit yang kering Terus abis itu Lagi banyak banget Komedo Bukan komedo sih Kayak lemak-lemak Iya komedo gitu Dan Langsung keangkat sama ini Emang gak semuanya keangkat langsung Cuma Maksudnya aku ngerasa gitu loh Kalo misalkan Komedo-komedo aku tuh keangkat Kulit-kulit yang keringnya itu keangkat Dan aku ngerasa banget pake ini Skin care yang kedua Aku ada Body Butter Ini dari Original Source Yang wanginya Vanilla and Rosemary Kalo menurut aku Ini wanginya Enak banget sih Kayak wangi ice cream gitu Jadi Wangi Vanilla sama wangi raspberry-nya Dan aku suka banget sama wangi-wangi yang manis Kayak gitu Jadi kayak parfum Lotion Sama Body Butter Aku suka banget yang wangi-wanginya manis kayak gini Biasanya aku cuma punya Yang shower gel-nya aja Kalo yang dari Original Source ini Tapi Aku baru nyoba pake Body Butter-nya Dan ini enak banget Karena gak lengket Kalo misalnya menurut aku sih Ini gak lengket sama sekali Tapi wanginya Tahan lama Dan segitu aja tadi Mudley Favorites aku Untuk bulan Februari Sedikit sih gak banyak Karena aku gak terlalu suka nyoba-nyoba gitu Jadi aku lebih suka pake itu terus-terusan Walaupun gak sampe habis Cuma Terusnya kalo aku udah suka Aku pasti pake itu terus Dan jangan lupa kalian untuk komen Kalo kalian mau Aku bikin tutorial untuk PKP kayak gini sekarang Cuma basic aja sih sebenernya semuanya Cuma kematanya aja Aku pake warna gold Dan aku jarang pake warna gold Jangan lupa juga untuk like video ini Subscribe ke channel aku Dan share ke temen-temen kalian video ini Siapa tau Temen-temen kalian ada yang butuh video ini Follow another social media aku Kayak Instagram Snapchat ACFM Sama Facebook Untuk dapet informasi-informasi selanjutnya tentang makeup Karena aku juga bakal ngaruh berbagai macam tentang makeup Di social media aku yang lain Oh iya ini aku pake lighting yang baru Jadi Kalo misalkan kalian suka sama lighting ini Kalian bilang aja di aku Atau kalian gak suka Lebih suka aku pake lighting yang lama Yang kecil Atau pake cahaya matahari Kalian bisa langsung komen aja Kas tau aku Supaya aku bisa memperbaiki lagi Supaya nanti video-video aku berikutnya Bisa lebih bagus lagi Dan lebih enak buat ditonton See you in my next video ya Dadah